Jeffrey Firmansyah, warga Kelurahan Pasir Panjang, Danau Teluk, diamankan tim macan Polresta Jambi. Terkait pencurian satu buah tep di toko laundry rumah cuci di RT 17, Kelurahan Simpang 4, Sipin, Kota Jambi. Jeffrey Firmansyah, 30 tahun, warga RT 6, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, diamankan tim macan Polresta Jambi setelah melakukan pencurian satu buah tep di toko laundry rumah cuci di RT 17, Kelurahan Simpang 4, Sipin, Kota Jambi. Kejadian tersebut terjadi pada 31 Mei 2022 lalu sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kasat reskrim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro mengatakan, kejadian tersebut diketahui setelah korban melihat rekaman CCTV, yang mana ternyata ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor metik, masuk ke dalam toko dan kemudian mengambil tep yang terletak di atas meja setrika toko. Atas kejadian itu, korban pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke MAPOL Resta Jambi. Kompol Afrito mengatakan, tiga hari selang kejadian, pelaku berhasil diamankan di rumahnya tanpa perlawanan. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.